Seorang perempuan hamil meninggal dunia sebelum persalinan saat sudah berada di rumah sakit Angkatan Laut Merauke, Papua Selatan. Pihak keluarga menduga kurang cepatnya penanganan rumah sakit membuat korban yang berusia 31 tahun meninggal dunia karena menahan rasa sakit. Seorang perempuan hamil berusia 31 tahun yang hendak melakukan persalinan di rumah sakit Angkatan Laut Merauke, Papua Selatan meninggal dunia. Menurut keterangan keluarga, kejadian tersebut diduga karena lambatnya penanganan dari bidan di rumah sakit AL dalam menangani keluhan pasien. Sebelumnya, pasien bernama Anita masuk ke RS AL pada Sabtu sekitar pukul 10 pagi dan diberikan suntikan induksi untuk mempercepat kontraksi. Pada sekitar pukul 11 malam, air ketuban pasien mulai keluar dan pihak keluarga mencari bidan untuk meminta bantuan. Kemudian pada pukul 12 malam, pasien merasakan sakit dan meminta untuk dokter melakukan operasi sesar dan tidak perlu menunggu persalinan normal. Namun permintaan untuk operasi sesar tersebut ditolak. Menurut pihak keluarga, pasien kemudian dilaporkan tak bernapas sekitar pukul 2 dini hari. Baik pasien dan bayi di dalam kandungannya dilaporkan meninggal. Saya sedihkan dan kesankan, tidak hanya itu lelet. Saya bilang lelet, kenapa? Anakku sempat bilang, mana dokterku? Oh, sempat dia bilang, mana dokterku? Dokter misalku mana? Terus, bidannya jawab, saya mulai sesar. Bidannya jawab apa? Eh, tidak sedampang itu. Eh, kok? Itu yang kata-kata itu, saya sakit hati. Atas kasus dugaan telak penanganan ini, pihak rumah sakit Angkatan Laut Merauke memberikan klarifikasi. Dalam keterangannya, pihak rumah sakit membantah jika terjadi malap praktik yang tersebar di media sosial. Pihak rumah sakit menyebut bahwa penyebab kematian pasien akibat mengalami emboli paru. Saat penangani pasien, pihak rumah sakit mengatakan telah melakukan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan. Berdasarkan diagnosis, korban diketahui mengalami emboli paru, sehingga terjadi penyumbatan pada pembuluh darah yang mengakibatkan paru-paru tidak berfungsi dengan baik. Kalau sesuai standar yang sudah kami buat, sebenarnya tidak ada kelelayan dalam penanganan pada pasien ini. Pematian pada pasien ini sangat dicurigai, sangat dicurigai oleh kerana terombol emboli paru. Artinya, pada saat pasien mengalami persalinan dalam kondisi seperti itu, memang ada kasus-kasus tertentu yang mengalami terombol emboli paru. Dalam artian, terjadi emboli yang menyumbat daripada pembuluh darah untuk paru, sehingga paru tidak berfungsi dengan bagus, sehingga terjadi gagal nafas. Atas kasus ini, pihak rumah sakit mengaku terus melakukan mediasi dengan pihak keluarga korban terkait hal ini.